Intro Tirta Tata dalam bahasa Samsekertal memiliki arti air panas. Sesuai dengan namanya, kawasan wisata yang mulai dibuka sejak tanggal 26 November 2006 ini menyediakan sumber air panas bagi para pengunjungnya. Untuk bisa berwisata ke tempat ini, setiap pengunjung wajib membeli tiket terlebih dahulu. Misalnya, harga tiket ya sebesar 15.000 rupiah. Cukup murah bukan? Sebagai alternatif wisata di Bangka Beritung, kawasan ini cukup banyak kepada tipe pengunjung. Apalagi di saat akhir petang seperti ini. Tanggungan wisatawan dari dalam negeri tanggungan wisatawan dari manca negara. It's a nice place to be here. Especially pop up. Kolam air panas menjadi daya tarik utama di kawasan wisata yang luasnya 8,2 hektare ini. Pengelola kawasan ini bahkan menyediakan dua kolam besar dengan air panas, yang khusus ditujukan bagi pengunjung yang ingin berendam. Air ini panasnya sekitar 40 derajat celcius. Nah, meskini adalah sumber air panas, tapi tidak mengandung lerang. Nah, katanya sih mengandung iodium. Pengunjung yang tak terlalu menyukai air panas juga tak perlu khawatir. Mereka bisa menikmati kenyamanan berendam di kolam dengan sungguh air yang hangat. Satu lagi daya tarik utama di Tirta-Tapta. Yaitu adanya wahana permainan seperti waterbun yang dilengkapi dengan papan luncur seperti ini. Wahananya sangat menyenangkan pengunjung khususnya bagi anak-anak. Banyak itu permainan yang ada di Tirta-Tapta. Masih banyak jenis permainan lain yang tentunya sayang untuk ditinggalkan. Salah tentunya adalah bebek dayu. Bagi pengunjung yang gemar dengan dunia flora juga bisa menikmatinya di sini. Ada berbagai jenis anggrek yang dikembang biarkan di tempat khusus ini. Nah, tanaman di Taman Flora ini semuanya adalah bunga anggrek yang diambil dari hutan di Pulau Bangkai. Selain aneka jenis bunga, tempat ini juga masih menawarkan objek wisata lain, yaitu kebun minatang mini. Ada aneka primatang, burung, hingga atraksi pemberian makan buaya di penggunakan ayam hidup. Meski saya agak ngeri melihatnya, ternyata pengunjung anak-anak banyak yang kesias terhadap atraksi ini. Nah, ini dia atraksi yang bisa menghendurkan urat sarap saya. Berkeliling kebun binatang dengan menghubungan kuda. Wah, saking asiknya tak terasa sudah sehari penuh saya berjalan-jalan di tempat ini. Ini saatnya untuk pulang. Semoga di lain waktu saya dapat kembali menghubungi tempat wisata yang menarik ini.